Wow, disitu ada anak buah danjul guys, kita coba tabrak aja Dan wadah kabur Nice Dan wow, disitu ada monsternya guys Oh, ngapain terjadi Waduh, paling ini dibakar guys Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming gak bersama Paonet dulu guys ya Karena Pandu Gaming akan memainkan game Roblox single player yaitu Blox Bros Ini game baru guys ya Ini game diadaptasi dari game Super Mario Bros Siapa yang suka main Super Mario Bros? Hmm, kira-kira sekarang ini ada yang masih main Super Mario Bros gak ya? Coba kalian komentar di bawah guys ya Ya, di game ini bener-bener mirip banget dengan Super Mario Bros Tapi versi Roblox guys ya Dan tanpa banyak bahasa-bahasnya sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis, ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya Let's go, kita mulai videonya guys Selamat pagi, gak sabar banget guys ya Bernostalgia gitu kan Memainkan game Super Mario Bros Tapi di game kesukanya Pandu Gaming yang sekarang guys ya Itu Roblox Dulu Pandu Gaming sering banget main Super Mario guys ya Oke, kita langsung mulai aja mainkan gamenya Dan ngomong-ngomong disini juga ada story-storynya gitu guys ya Jadi gak sekedar obi doang Oke guys, disini ada tulisan apakah anda ingin menonton cutscene intro Oke, kita akan coba nonton guys ya Ini ada cerita-ceritanya gitu cuy Ini bener-bener seru banget guys ya Oke, itu Pandu Gaming kan? Kecil banget Pandu Gaming kocak Oke, hmm, pizza ini hebat Kata Pandu Gaming guys ya Dan waduh apaan ini ada getaran guys Apa itu? Oke, kira-kira apa itu guys? Dan disini ada Tuan Putri Oh, cantik banget Dan disitu ada kurcaci juga guys ya Oh no Turtuart telah datang untuk Putri Hah, Turtuart Siapa Turtuart ini guys? Oke Wow, apaan ini kocak? Wahahaha Kata dia guys Akhirnya Putri Cherry Oh, namanya Putri Cherry guys ya Datanglah bersamaku Atau aku harus membawamu dengan paksa Apa maksudmu monster jelek? Apakah kau akan mencuri Tuan Putri? Oh, ini sama seperti di game Super Mario guys ya Ada Raja Monster juga yang menculik Putri guys Di game Super Mario guys ya Dan kalau nggak salah namanya là Bowser guys ya Monster kura-kura raksa-raksa Tapi berkepalakan naga gitu Kalau ini kadal Matanya yang mana? Ini kah? Matanya atau yang ini guys? Dan ini mulutnya Oke, kita lanjut lagi guys Dan ini ya kurcacinya Dan namanya Gnome guys ya Mengapa Anda menginginkan Putri kami? Turtuart Kembalilah ke kerajaan Anda sendiri Dan sekarang Turtuart ngomong guys ya Apa yang tidak ada di sana untuk diinginkan Ketika dia berdiri di sampingku sebagai Ratu Volcano Empire Oh, nama kerajaannya lah Volcano Empire guys ya Kita akan memiliki kekuatan untuk memerintah dunia Oh, jadi dia ingin menikahi Tuan Putri Cherry guys Berani-beraninya kau Turtuart yang jelek Dan kata Putri Cherry Ratu Anda, Anda menjijikan bagi saya Oh, no, no Turtuart Apa yang terjadi? Oke Dan ngomong-ngomong di belakangnya ini apa yang ini? Tempurung kura-kura Oh, kalau di Super Mario Itu gabungan antara monster kura-kura Dan juga monster naga guys ya Kalau di game Blox Bros ini Gabungan antara kadal Dan juga kura-kura guys ya Bayangkan Oke, Turtuart ngomong guys ya Jika Anda tidak akan datang dengan sukarela Saya akan membawa Anda dengan paksa Jangan kau menculik Tuan Putri Turtuart Awas aja kau ya Hei, kembalikan ke sini Kata Pandu Gaming nih guys Oke, ini dia Pandu Gaming Dan di sini ada tulisan Selamat datang di Realm 1 Selesaikan level untuk lebih dekat Dengan menyelamatkan Putri Cherry Oh, ada level-levelnya gitu guys ya Oke, guys Ini dia tingkat 1 dari 1 guys ya Kemajuan 0% Dan kita memulai tingkatnya aja guys Kita mulai permainannya Oke, ini dia Dan pandangannya dari atas Oh, bisa Kok kayak gini, kocak Aneh banget karakternya Pandu Gaming Tapi Pandu Gaming sengaja guys ya Pandu Gaming penasaran Kalau Pandu Gaming pakai kumisnya Pak Unat Mirip banget ternyata Pandu Gaming dengan Pak Unat Dan di sini perutnya Waduh, besar banget gitu Pak Unat ternyata bener-bener mirip banget Dengan Super Mario Bros guys ya Menurut kalian gimana nih Kalau wajahnya Terus rambutnya diganti Fix udah mirip dengan Pak Unat Pak Unat Gaming Ya, akhirnya Pandu Gaming mendapatkan kostum gitu kan Oke, kita akan mulai aja Dan Oh, ternyata nggak 2 dimensi guys ya Seperti di Super Mario Dan lihat di lompatannya guys Wah, mirip banget Dan di sini ada papan petunjuk Kotak misteri dapat memiliki koin Atau barang di dalamnya Oh, ini dia kotak misterinya Kita akan coba lompatin Dan Pandu Gaming dapat apa? Oh, sepertinya koin guys ya Tekan kotak misteri untuk mendapatkan power beri Power beri membuat anda lebih kuat Oke, power beri apakah Oh, itu dia guys Sepertinya power berinya Kita mengambilnya Dan ukurnya Pandu Gaming jadi besar guys ya Wah, lihat nih Pandu Gaming jadi besar guys Dan di sini tap shift Untuk toggle sprint Oh, jadi kita bisa lari lebih cepat Kalau dipencet shift lagi Kita akan jadi jalan lambat guys ya Oke, kita lari lebih cepat aja Lompat Yap, berhasil Melompat ke kepala Anggo Untuk mengalahkannya Anggo Anggo ini apaan guys? Kumpulkan Diamonds Untuk membuka hadiah spesial Oh, itu sepertinya guys Mungkin itu lawan kita Oh, kita coba melawannya Seperti Super Mario Bros Dengan minjak-minjak kepalanya guys Kenapa nggak mati dia? Apa yang terjadi? Ya, sepertinya Pandu Gaming ngebug gitu kan Nge-lag nih sepertinya Pandu Gaming Oke, di sini ada Diamond Ya, ampun Kagak bisa diambil Oke guys Kita akan mulai lagi Dan ternyata Monster Anggo-nya ada tiga gitu kan Dan mereka kotak-kotak guys Ayo sini kalian Lawan Pandu Gaming Kabur, kabur, kabur Kita akan injak mereka Iya, iya, iya Keren banget Mirip dengan game Super Mario guys Kalau di game Mario Lawan kita itu Alam Monster Kura-Kura guys Oke, kita bisa menghancurkan Batu-batanya juga Wow Mirip banget dengan game Super Mario Yang asli guys Oke, di sini ada coin Kita akan mengambilnya Iya, iya Di sini ada coin-coin lagi Iya, berhasil Dan di sini ada bintang Bintang itu kayaknya checkpoint guys Power up ban Memungkinkan Anda Melompat tiga kali di udara Oh, oke Kita akan coba ambil Dan, oh itu dia guys Iya Kok nggak sampai? Iya Agasah juga nih Kalau dari samping Nah, kita kayak gini aja Supaya gampang Oke, ini dia guys Wow Pak Unat Mario sekarang Memiliki kostum baru guys Yaitu Super Kelinci Dan lompatan kita bisa tiga kali Wow Keren Oke, kita ambil coin-coinnya Iya 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 Berhasil Dan di sini banyak banget Kotak-kotak misteri Kita akan mengambilnya Iya Apakah ada hadiah guys? Kayaknya nggak ada guys ya Oke, sekarang kita akan ambil Coin-coin ini Dan kita lompat lagi di sini Hati-hati Pak Unat Mario Jangan sampai terjang Tapi tadi Pandu Gaming kan bisa lompat tiga kali ya kan Kenapa nggak langsung lompat-lompat lagi aja Dan, oh Pandu Gaming kembali ke tempat ini rupanya guys Oke, oke Ternyata bener duganya Pandu Gaming guys ya Bintang itu adalah cek poinnya cuy Oke, Pak Unat Mario sekarang menjadi bocil lagi guys ya Karena kekuatannya udah hilang gitu kan Oke, apakah ini kekuatan? Ya bukan guys ya Dan di bawah situ ada monster Anglo tidak akan injak Rasakan itu Melompat di kepala minion untuk mengalahkannya Oh, itu dia guys Minion Wow, ada monsternya Dajul guys Inilah anak buah Dajul guys ya Mata minion meledak Segera apa yang terjadi Oh, bentar lu guys Wow Ternyata itu yang dimaksud guys ya Mata minion meledak segera Setelah Anda menyentuhnya Jadi setelah kita menghancurkannya Jangan disentuh lagi guys ya Jika tidak akan langsung meledak cuy Dan setelahnya lompat ke portal dari setinggi mungkin Oh, oh Portal itu Oh, udah finish kayaknya guys Oh Pada game paham nih Ini seperti di game Super Mario Kalau di game Super Mario Kita itu lompat setinggi mungkin untuk menurunkan bendera guys ya Kalau ini lompat untuk memasuki sebuah portal Oke guys Level 1 dari 1 selesai Selesai pada mode normal Dan kita mendapatkan 100 keping coin mungkin Dan disini ada diamond juga Pada game ini cuma dapat 1 diamond guys ya Dari 3 diamond Berarti ada diamond yang lainnya Yang harus kita kumpulkan di setiap mapnya Oke, kita lanjut lagi guys Sekarang Anda memiliki 100 coin Klik tombol shop untuk membuka kunci power up baru Oke, disini kita disini untuk membuka katak beri guys ya Dan kira-kira katak beri ini apaan cuy Dan disini pada game ini udah memiliki 2 kekuatan guys ya Kekuatan beri dan katak beri cuy Dan sepertinya karakternya pada game berubah Guys ini kepalanya jadi katak gitu kayaknya ya guys ya Dan sekarang kita akan mulai lagi di tingkat 1 dari 2 guys ya Jadi 1 titik ini ada 2 map sepertinya guys ya Ada 2 misi gitu Dan kita langsung mulai aja permainannya guys Oke, ini dia Dan Super Mario nya punya kekuatan katak gitu kan Dan kekuatannya apa guys? Oh, mungkin lompatannya jadi lebih tinggi guys ya Oke, kita akan coba menghancurkan kotak-kotak misteri ini Dan kita sepertinya mendapatkan kekuatan nih Kekuatan apakah ini? Oh, kekuatan mister kelinci Lompatan 3 kali guys Yap, nah kita ambil koinnya Nah, koin-koin ini penting guys ya untuk upgrade-upgrade cuy Oke, kita lompat lagi Yap, yap, berhasil Dan di atas sana ada kotak misteri Semoga aja kekuatan Ya, koin doang Dan di bawah situ ada cahaya itu apaan guys? Oh, ternyata itu diamond cuy Wow, disini juga banyak koinnya Kita akan ambil semuanya guys Dan disini ada koin Kita akan ambil koin-koinnya Yap, berhasil Yap, nice Dan disini kita harus melompati bola-bola ini guys ya Oke, kita akan ambil-ambil koinnya juga ya Dan disini ada tombol kekuatan nih Click to swap power Oke, katak diri Oh, bisa berubah-berubah guys ya Jadi kekuatannya tersimpan gitu Wah, keren banget Dan disini kita mendapatkan kekuatan guys Kekuatan, ya kelinci lagi Sepertinya Padigimi akan menggunakan kekuatan mister katak ini aja guys ya Dan disitu ada minion-minion dari prajurit dajur guys Hmm, oke Jangan kita sentuh Kalau kita sentuh bakal langsung meledak guys ya Oke, yang ini kita akan injak Hmm, merasakan itu Oh, no, no, no Padigimi nginjaknya guys Dan boom Langsung meledak guys ya Dia adalah anak buah Siapa tadi namanya? Padigimi lupa guys ya Pokoknya monster setengah kura-kura Setengah kadal sih Kalau di Super Mario Itu setengah kura-kura Setengah naga guys ya Keren gitu karakternya Kalau di game ini Karakternya aneh gitu Dan menjijikan menurut Pandu Gaming guys ya Kadal gitu soalnya karakternya Oke, kita lanjut lagi guys Dan disini ada conveyor Yang akan membuat jalan kita jadi mundur gitu guys ya Tapi kan disini Pandu Gaming memiliki kekuatan Oh, ada diamond Kita ganti kekuatan menjadi mister kelinci Iya, aduh nggak sampai lagi Oke, lompat Iya, dikit lagi Iya, aman Sepertinya kita harus lompat dari sini deh Kita akan coba lompat Iya, iya Aduh, kagak sampai Oke, kita coba lagi ya Malah jatuh Pandu Gaming Meninggoy Tapi tenang aja Disini ada checkpointnya guys Dan sekarang kita akan berubah Menjadi mister katak Oke, kita akan coba lompat lagi Iya, aduh nggak sampai guys ya Oke, kita lanjut aja guys ya Nggak apa-apa Nggak dapet diamond Iya, berhasil Dan disitu ada kotak misteri lagi Semoga aja Ya ampun Oke guys, ternyata ini kekuatan Dan kekuatan Pandu Gaming Oh, menjadi lebih kuat guys ya Pokoknya kalau tubuh kita menjadi besar Itu artinya kita mendapatkan kekuatan tambahan nih Kita akan hancurkan kotak-kotak misteri ini Apakah ada kekuatan Dan sepertinya koin semuanya guys Oke, kita lompat di sini Nooo, kelewatan lompatnya Pandu Gaming Banyak banget Pandu Gaming Meninggoynya guys ya Oke, kayak nggak apa-apa Dan di posisi itu ada diamond Sepertinya kita harus turun ke bawah Oke, pelan-pelan Jangan sampai jatuh lagi itu kan Super Mario Bogel Oke, kita naik Lompat Dan lompat lagi Iya, berhasil guys Nah, di sini ada rintangan Kita nggak boleh menyentuh Batu-batu lancip ini guys ya Sepertinya kita bakalan terluka Dan kita harus lompat di sini Iya, iya Nooo, ya Jatuh Pandu Gaming Kocak Seharusnya Pandu Gaming sampai di atas itu Baru lompatnya akan lebih tinggi guys ya Sepertinya lingkaran-lingkaran ini adalah poin Oh, kita lompat aja Pendek banget lompatannya Pandu Gaming Dan Pandu Gaming nggak mendapatkan bonus portal guys ya Karena lompatannya Pandu Gaming pendek banget sih Tapi setidaknya Pandu Gaming mendapatkan 3 brilian nih Oke, kita lanjut lagi guys Dan di sini Pandu Gaming mendapatkan sebuah telur-telur biasa Anda menemukan telur tekan Untuk membuka hewan peliharaan pertama anda Oke, kita akan coba membukanya Nah, ini dia guys Dapat udara guys ya Dan sekarang kita akan coba gunakan 2 kali penggandaan koin Oh, kita akan mendapatkan koin ganda Kalau kita menggunakan pet ini guys Dan di sini map baru udah terbuka guys Let's go Kita mulai perjalanan kita untuk menyelamatkan Tuan Putri Ding, 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 ding Oh, kita lompat di sini Iya, Tuan Putri Tunggulah aku Aku akan menyelamatkanmu Super Mario Bogel Oh, ada kekuatan di atas sana guys Oke, kita akan coba ambil Dan ya, kekuatan jadi besar doang ini Oke, di sini ada papan petunjuk Power Up Kesatria Memungkinkan anda menghancurkan banyak objek Maksudnya kekuatan yang Pandu Gaming ini Kak, yang menjadi besar ini guys Bisa menghancurkan objeknya jebakan ini Mungkin nggak juga dong Kalau cek malah jadi kecil Pandu Gaming Yang mana Power Up Kesatria? Apakah ada tertinggal Pandu Gaming? Oke, kita lanjut aja guys ya Udah bagus, jadi besar gitu kan Dan di sini ada monster Anglo Apakah kita akan menghancurkannya? Tapi kayaknya dia kejebak guys ya Kita nggak bisa gerak lagi tuh Oke, kita lanjut aja Jalan, kita nggak usah menyerangnya Dan di sini ada jebakan-jebakan duri juga Kita harus berhati-hati guys Jangan sampai terjatuh No, 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 no Yap, nice Hampir aja Pandu Gaming terkena jebakan durinya guys ya Oke, kita harus berhati-hati Lompat sini Yap, nice Yap, yap, yap Berhasil guys Dan di sini ada checkpointnya Oke, kita akan ambil koin-koin ini Dan di sini hanya kotak-kotak aja Dan di sini ada kotak misteri Kita akan coba hancurkan Apakah kita akan mendapatkan kekuatan Wow, kekuatan apa nih cuy? Oh, ini sepertinya kekuatan kesatria guys ya Pandu Gaming dapat tambahan armor di sini Keren banget Dan di sini ada sebuah kotak gitu Oke, kita coba tabrak Wow, di dalamnya ada diamond Wow, kita jadi kuat gitu guys ya Bisa menghancurkan benda-benda Oke, ya, guys Wah, keren Di sini ada jebakan Kita coba tabrak Nah, kalau yang ini kita bisa menghancurkan jebakan-jebakannya guys ya Keren banget Kalau ini bisa nggak? Ya, ya Kita akan kuhancurkan semuanya Ya, ya Keren banget guys Dan di sini ada kotak-kotak misteri lagi Kita coba hancurkan Wow, di sini ada anak buah danjul guys Kita coba tabrak aja Dan wadah kabur Dia berubah menjadi bom tadi guys Oke, kita lompat Hati-hati Dan kita mendapatkan koin dari kotak misteri Dan di sini ada jebakan Kita akan hancurkan guys ya Satisfying banget gitu kan Kita hancurkan jebakannya Kita jadi nggak terluka karena jebakannya guys ya Oh, di bawah sana ada diamond Kita langsung lompat aja Kita nggak pedulikan dengan jebakan guys ya Santuy aja gitu kan Malah satisfying menghancurkan jebakannya ini guys Biasanya kita bakal terluka kalau kena jebakan Karena kekuatan ini Kita langsung anti jebakan guys ya Jadi kuat banget gitu kan Mode dewa nih cuy Iyap 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 Berhasil Dan di sini ada checkpoint lagi Di sini ada jebakan Tabrak aja Nggak perlu lompat-lompat guys ya Dan di sini ada kotak misteri lagi Oke, kita akan hancurkan Dan nggak ada apa-apa Sayangnya guys, di atas itu ada koin Kita akan coba ambil Nice Sekarang kita lompat Berhasil Di sini ada kotak misteri Apakah ada kekuatan Tapi nggak ada sepertinya Oke, kita lompat Dan di sini ada conveyori Kita akan mode kecepatan guys ya Iyap Nice Kita lari Iyap Hati-hati Pandu Gaming Wuh Kirain bakalan jatuh gitu kan Ternyata kotaknya bisa naik turun-naik turun Oke, kita terobos aja Di sini ada rintangan-rintangan duri Langsung kita lompatin aja guys ya Santuy aja gitu kan Nggak perlu takut dengan rintangan sekarang Pandu Gaming Dan di sini kita harus jalan menyamping Kayak gitu No Naa Kayak kecuali lubang guys ya Kekuatan Pandu Gaming Nggak anti dengan lubang Kalau ada lubang Dan badannya Pandu Gaming Kegendutan nih Jadi Jadi Pandu Gaming jatuh gitu kan Oke, kita akan menggunakan Kekuatan Kesatria lagi guys Ini dia Kesatria Super Mario Tapi jalannya sempit banget guys Oke, gimana cara jalannya guys ya Ini terhalang perutnya Paundat gitu kan Oke, oke Sepertinya Pandu Gaming salah kostum nih Kita jalan pelan-pelan aja Kagak bisa Nggak bisa Oh, mungkin jalannya harus menyamping nih Oke, kalau gitu kita jalan menyamping aja Seperti ini nice Aman Pandu Gaming Hati-hati Pelan-pelan aja guys Karena badannya Pandu Gaming Menggunakan badannya Paundat yang gendut guys ya Pelan-pelan Oke Dan selanjutnya kita jalan menyamping lagi Seperti tadi Oke Aman Sejauh ini Yap Berhasil guys Tuan Putri Tunggu aku Tuan Putri Aku akan menyelamatkan Wah Dasar monster kadal Dan sini ada anak buahnya si Dajul Oh no Ya, kekuatan Pandu Gaming hilang guys Oh, ternyata kita nggak boleh terkena musuh guys Bisa jika tidak Kekuatan kita bakal menghilang Dan sini ada kotak misteri lagi Kita akan hancur-hancurkan Dan setelahnya kita disini harus lompat Yap Berhasil Oke, kita sampai disini Wuh Disini ada rintangan Ya Kekuatan yang Pandu Gaming udah hilang guys Udah kagak ada gitu kan Selanjutnya kita menghancurkan Jebakan-jebakan ini Dengan kekuatan kesatria kita Tapi kekuatan kesatria kita Udah hilang guys Ya Nggak dapat bonus dong Ya Ampun Oke, oke Tapi setidaknya Pandu Gaming udah paham Cara mainnya guys ya Walaupun kita memiliki kekuatan kesatria Tapi kita nggak anti juga Dengan musuh kita Kekuatan kita bakal menghilang Oh Disini kita mendapatkan Sebuah telur baru lagi sih Dan map baru juga udah kebuka Oke, kita akan gunakan aja Pet Ini kita disini udah menggunakan Dua pet nih Dan Oh Apakah kita akan melawan Rajanya sekarang guys Apakah ini saatnya Kita melawan bossnya Wow Mapnya penuh dengan lava guys Sepertinya Pandu Gaming Masuki kerajaan Dari monster rajanya guys ya Tapi Pandu Gaming lupa namanya Gitu guys Kita anggap aja dia boser guys ya Dan disini Pandu Gaming Mendapatkan kekuatan Kesatria guys Apakah kekuatan kesatria ini Anti lava Kita coba Nggak ternyata guys ya Malah hilang gitu kan Kocak ini Sepertinya kita akan Bundir dulu guys Agar kita mendapatkan Kekuatan kita kembali guys ya Oke, kita akan mulai lagi guys Kita akan ambil Kekuatan kesatria kita Kita lompat Nggak perlu lompat sih ya Yang tadi itu seharusnya Oke, kita ambil Koin-koin ini Yap, nice Dan wow Disitu ada monsternya guys Oh, apa yang terjadi? Dia meledak tiba-tiba Oh, dia lompat-lompat gitu guys ya Apakah kita bisa melawannya? Ya, no Oke, Pandu Gaming malah menghilang Kabur, 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 kabur Oh, apa yang terjadi guys Pandu Gaming teleportasi Oh, ini kayak pipa yang di Super Mario itu guys Jadi kita masuk ke dalam Dan kita teleportasi Keren, keren, keren Oke, apakah ini kekuatan? Oh, Pandu Gaming jadi kesatria lagi guys Dan sekarang kita akan ambil Diamond yang ada di atas sini Mana bos kalian? Dan aku akan mengalahkannya Oke, kita akan ambil Koin-koin ini terlebih dahulu Yap, berhasil Dan selanjutnya kita akan coba Buka kotak misteri Wow, dia lompat sambil meledak gitu guys ya Oke, Pandu Gaming punya ide Kita lompatin aja dia Ya, dia malah menghindar Pergi jauh guys ya Oke, ya ampun Pandu Gaming malah menyentuh lavanya gitu Dan Kakaknya Pandu Gaming malah menghilang Oh, kita lompatin dia Iya, iya, iya Kayaknya nggak bisa deh Sepertinya dia adalah prajurit yang kuat guys ya Jadi kita nggak usah melawannya Dan selanjutnya kita lompat sini Yap, berhasil Dan disini ada pipa teleportasi Kita teleportasi guys Oke, disini ada kotak-kotak misteri Kita akan coba menghancurkannya Ya, ampun Sepertinya Pandu Gaming nge-lag lagi tuh kan Ya, ampun Dan disini prajurit kesatrianya juga malah melayang guys Oke guys, kita akan mulai kembali Kita pelan-pelan Oh my mom, Pandu Gaming hampir aja jatuh Kita seperti di neraka ini guys ya Sepertinya ini adalah kerajaan neraka sih Kerajaan iblis gitu kan Yap, iya Barhasil Selanjutnya kita teleportasi lagi Dan ini gimana kocak? Oke, kita akan coba ambil Disini mungkin aja dapat kekuatan Ya, dapat koin doang Oh, disini ada jalannya cuy Pelan-pelan Pandu Gaming Jangan sampai jatuh di lava Jatuh di lava Auto meninggoy Yap, berhasil Oh, ini ada kesatria-kesatrianya Kita lompat Yap, berhasil No, Pandu Gaming tadi terkena lava guys Dan kekuatan yang Pandu Gaming menghilang Dan Pandu Gaming jadi bocil kembali Oke, disini ada kotak-kotak misteri Kita akan coba mengambilnya Nah, Pandu Gaming mendapatkan kekuatan kesatria lagi Tapi kita harus berhati-hati guys Jadi disini ada labirin lava Kalau kita terkena lavanya Auto kekuatan kita langsung menghilang Dan disini ada kotak misteri lagi Kita coba mengambilnya Oke, nice Dan ini jalannya ngomong-ngomong kemana Gitu kan Oke, ikuti feelingnya Pandu Gaming Ya, salah ternyata Oke guys, ini dia Pandu Gaming telah menemukan jalan keluarnya Dan kita masuk Tiba teleportasi Dan disini ada kotak hadiah lagi Oke, kita lompat Pelan-pelan Pandu Gaming Wow, ini banyak banget monsternya guys Mereka lompat-lompat gitu guys Sudah kayak pocong aja ya Kita selesai hati-hati Disini ada jebakan Tabrak aja kalau jebakannya Dan selanjutnya kita teleportasi lagi Wow Itu dia guys Kastil dari monster Yang menculik Tuan Putri Cherry Tuan Putri Cherry Super Mario Unat Aka datang menyelamatkanmu Ding, 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 ding Oke, kita masuki kerajaannya guys Nah, disini ada tulisan lagi Melompat di kepala monster Dengan kekuatan kenaik Untuk melumpukannya Oh Jadi kita harus menjadi kesatria terlebih dahulu Dan kita akan melawannya guys Oh my god Ini adalah anak buah dari monsternya guys Dan ini siapa? Ahli kimia Oh, ini profesornya guys Kayak alien gitu kan Hey yo Jangan pedulikan monster lava saya Yang tampak jatisan Itu tidak akan menyakitimu Mungkin Awas aja kau profesor jat Berani Ibaratnya kau menciptakan monster yang mengerikan ini Anda bisa memanggil saya The Chemish Saya membuat monster itu disana cukup keren Bukan? Ah, jelek Apa yang membawamu kesini sobat? Aku ingin menyelamatkan Tuan Putri Cherry tau Oh, itu berarti Anda harus menjadi sepotong kotoran turtuar Yang mengatakan kepada saya Untuk menghancurkan dengan cara apapun Oh iya Nama monsternya turtuar guys Sulit banget gitu dibaca Dan katanya pada game ini Harus menjadi sepotong kotor Berani-beraninya Anda menyebut Super Mario Unat Dengan sebutan kotoran Sayang sekali Saya baru saja mulai menyukai Anda Aturan adalah aturan Saya dibayar banyak uang Untuk menghancurkan Anda Monster lava sekarang Wow Apa itu ada merah-merah Oh, dia akan lompat guys Iya, rasakan ini Oh no, no Ya, malah menghilang No Sekali semburan nafasnya Pada game ini langsung meninggoy guys Kuat banget gitu kan Terus pada game ini gimana cara mengalahkannya Oh, sepertinya pada game ini punya ide nih guys Di sini kan ada power swipe Nah, kita akan coba ganti dulu kekuatan kita Kalau kita lompat Yap, kita ganti Ya, kok ilang kekuatan kita Malahan kocak Oh, sepertinya kita lari-lari dulu Wow Dia mengeluarkan semburan lavanya Kita lompati dia Iya, iya, iya Kayaknya nggak mempan deh guys Ya, amun Dari kekuatan yang pandu gaming Mana gitu kan Ilang kekuatannya pandu gaming Oke, guys Kita akan coba mulai lagi Dasar monster lava menyebalkan Awas aja kau Ya, ampun Kena lagi dong kocak Jadi hilang nih kekuatannya pandu gaming Kita naik Oke, lalu kita berubah Dan sekarang kita akan injak-injak Nah, seharusnya seperti ini guys ya Bener nggak sih? Oh, kita coba injak dia Kok kagak bisa? Pada game ini udah mencoba menginjak-injaknya Dan ini apaan? Oke Dan ada sebuah air guys Untuk memadamkannya Oh, seperti itu Kita tinggal menghindar aja Tunggu ada tombol Nanti kita akan injak guys ya Untuk menyerang monster ini Kabur, kabur, kabur Oh, hampir aja Ayo, pandemi lari Dasar monster golem Raksasa menyebalkan Awas aja kau Nah, ini dia rasakan kekuatan airku Langsung dipadamkan dia guys ya Langsung hilang gitu kan lavanya Oh no, oh no, oh no Hati-hati dia lompat Boom Ada ledakannya guys Mana raja kalian? Aku tidak ingin melawan anak buahnya Aku ingin langsung melawan rajanya gitu guys Yaitu turtuar Jelek banget namanya Udah penampilannya jelek Waduh, pandemi dibakar guys Jadi bocil nih pada gaming sekarang ya Oke, disini ada tombol air lagi Kita sembur dia dengan air guys ya Kita padamkan dia cuy Lavanya udah mulai menghilang Dan oh, sepertinya udah kalah guys Bener gak sih? Bah, bagaimana anda mengalahkannya? Itu tidak seharusnya terjadi Rasakan itu Anak pekerjaan yang mengesankan Jangan mengharapkan keberuntungan yang sama Ketika saya melihat anda lain kali Jangan kabur kau Profesor Jat Alien yang jelek Dan selanjutnya disini ada Gnomius Inilah kurcaci kerajaan guys ya Oh, terima kasih sejuta kali Karena telah menyelamatkan saya Saya bergetar dalam sepatu boot kecil saya Saya katakan ya Oh, ternyata kita baru menyelamatkan kurcaci kerajaan aja gitu kan Bukan Tuan Putrinya cuy Aku tidak ingin menyelamatkan Aku ingin menyelamatkan Tuan Putri Nama saya Gnomius Saya membantu Putri menjaga kerajaan ini dalam kondisi perlima Sekarang saya keluar dari hutan Secara harafiah Saya akan bergegas kembali ke Cherry Place Dan mulai memperbaiki segalanya Oh, dia akan memperbaiki kerajaan guys ya Yang udah diserang sama monster trutward Saya akan berada di utara level 1 dari 1 di istana Jika anda membutuhkan sesuatu Oke, misi baru udah terbuka guys Dan kita mendapatkan pet baru juga guys ya Dan sepertinya Pak Giming tau apa yang dimaksud sama kurcaci tadi guys ya Sepertinya dia ada Nah, udah kebuka disini guys Tadi ini belum guys ya Oke, kita akan coba masuk aja Apakah ada sesuatu guys Oke Oh, kurcaci Nah, itu dia kurcacinya Dan disini nih jokit-jokit ini siapa gitu kan Oh, ternyata itu developernya guys Dan disini ada ruangan bawah tanah juga Oh, ada penjara guys Oke, kita coba keluar aja Dan apa disini? Apakah ada sesuatu yang bisa membantu kita? Disini ada rabbitnya Dan disini Oh, ini ruangan ini di cutscene tadi guys Siapa ini baru aja mau makan pizza gitu kan Udah digangguin sama trutward aja cuy Dan ya guys Mungkin cukup skandalnya episode kali ini guys ya Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya Siapa nih yang setuju? Karena perjalanan kita masih jauh Untuk menyelamatkan Tuan Putri Cherry Awas aja kau monster kadal Oke guys Kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya Comment dan di-subscribe See you next time And bye-bye my friends Bye-bye my friends